3, 2, 1 Korea Selatan dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia 2022 berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tim Samba bertanding di Stadion 974 Selasa 6 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Timur gol-gol kemenangan Brazil dicetak oleh Vinicius Neymar Rika Lison dan Lukas Pakueta di menit ke-36 sementara itu gol hiburan Korea Selatan dicetak oleh Paik Seng Ho pada menit ke-7 kemenangan ini membuat Brazil lolos di Piala Dunia 2022 dan akan menghadapi Kroasia tampak ratusan pendukung tim Nasurasin memutari kawasan bundaran kota Masuhi masa kemudian melanjutkan konvoy keliling kota hingga kawasan pantai Inamarina gunakan jersi biru dan kuning mereka hijaukan ibu kota Pamanunusa itu dengan bendera ukuran kecil hingga ukuran paling besar para fans juga membunyikan klakson sembari meneriakan Yel-Yel kemenangan diketahui pertandingan atas Brazil face Korea Selatan di fase gugur memaksa Korea Selatan harus pulang kampung setelah ditaklukkan tim Samba 4-1 Brazil sendiri bermain dengan lebih sabar dan menyerang dengan cepat pada menit ke-7 tim Samba berhasil membuka skor lewat aksi di Vinicius JL pelatih Brazil titel kembali dapat menurunkan susunan pemain terbaiknya dari seluruh pemain yang tampil sebagai starter pada lagi ini tidak bermain di laga terakhir fase penyisihan kru terlebih berhasil kembali mendapat suntikan kekuatan dengan pulihnya Neymar sejak menit awal Korea Selatan mencoba melakukan serangan ke pertahanan Brazil tetapi upaya mereka selalu gagal berawal dari penetrasi Rapinha dari sisi kiri pertahanan Korea pemain Barcelona itu mengirim umpan ke muka gawang yang gagal di Samba Neymar tapi bola jatuh di kaki Vinicius JL dan pemain Real Madrid itu dengan mudah menyerangkan bola ke gawang hanya berselang 6 menit Brazil mendapatkan hadiah penalti Usai di Carlison di Langgar demikian videonya jangan lupa like, comment, subscribe yang sudah men-subscribe video ini saya ucapkan banyak terima kasih jumpa lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax